Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis Sekali ini kita barusan turun dari Gunung Klotok Kediri Dan ini di sebelah saya ada Mas Muhammad Nabil Ini kebetulan salah satu subscriber kita Terus tak kasih kabar lewat omendra Saya di Klotok langsung nyusul ternyata Langsung kerja bentar ini biar terkunci dulu Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Nabil Ternyata Mas Nabil ini punya pengalaman yang Hampir seluruh orang itu gak pengen ngalami Namanya pengalaman kesasar Mas ya Iya, kesasar, di Klotok Di Klotok sini? Iya Padahal sampai rumahnya Kediri sini loh, warga lokal Iya, apa itu ceritanya itu? Dari awal runtutan ceritanya? Awal Itu kalau tahunnya mungkin 3 tahun 3 tahun yang lalu ya Itu waktu itu, waktu naik kirap Waktu kirap penghebaran bendera Nah, waktu itu kan orang dua aku sama temanku Itu naik berdua Nah, itu sebenernya dari sore jam 3 sampai ke Klotok itu jam 5 Cuman stand by-stand by Terus mau ngikut bareng-barengan sama orang lain Cuman pas jam 5 itu temanku ngajak naik Kan surup-surup Maghrib-maghrib gitu Waktu surup Nah, waktu dibawa terus dibilangin sama orang Mas Kalau naik jangan surup-surup Itu yang bilangin Gak tau orang Warung, orang-orang apa ketemu di jalan Di jalan Mbah-mbah gitu Iya, Mbah-mbah gitu Bilangin gitu Tetap naik Bukan Mbah Amin ya tadi Bukan Mbah Amin ngerti Terus waktu naik Ada rombongan lagi 4 orang Itu Eh, 5 orang Ceweknya 2 Ceweknya 3 Nah, dia juga gak tau jalur pendagian itu gimana Nah, pasti waktu itu Aku pendagi udah 4 kali Waktu naik Kena maghrib Sebenernya berhenti Maghrib itu berhenti gak jalan Gak jalan dari pos 1 Nunggu jalan Akhirnya Habis maghrib Jalan lagi Pas jalan lagi Agak ada yang aneh Jalan yang biasa nih 2 cabang Jadi 3 cabang Ambil Ambil yang atas pertama Harusnya 2 cabang lagi 3 cabang lagi Sampai itu 4 kali Aneh kan Padahal udah 4 kali kesitu kok Jalan ini kok aneh Cuman Teman-teman juga PDAI Ini bener jalan ini Akhirnya kan ada jalan setapak Tak ikuti Sekitar sengaja menjalan Ada cewek Itu kayak Dia teriak Dia bilang Tolong Akhirnya kan Tak pikirnya sama-sama nyasar Tak ikuti suara nih Lek tak pikir itu Sama-sama nyasarnya Biar gabung lah sama timku Biar senasib Senyasarnya bareng Jadi Nanti like masa turun Biar pikir besok Pikir kan udah gitu Besok pagi kan Jalan kelihatan turun Itu 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 padahal jam Habis maghrib Jalan terus Ikuti itu Satu jam Kok ada sih aneh Lalu satu jam Sudah sampai puncak Cuman aku diem Teman-teman ya diem Gak ngerti kan Soalnya pernah lagi kan Cuman aku Yang lain juga denger Suara tolong-tolong Semua denger Berarti semua denger Jadi orang Tujuh Tujuh tuh Dengar semua Berarti suaranya jelas ya Maksudnya secara Nyata kedengeran semua Jelas banget Pas diikuti Pas lihat jam ini Tau-tau Jam Sepuluh Sepuluh malam Awal ngikutinya jam berapa Jam tujuh Jam tujuh Berarti tiga jam Tiga jam udah Aneh Akhirnya Aku mutusin Mas berhenti sih Ini gak bener Aku bilang gitu Oh iya Bener gak bener Gak bener Baru henti nih Akhirnya kan Habis berhenti Tak bilangin Si cewek Jangan panik Jangan panik Ya mas gak panik Tenang sih Tenang sih Tuh Habis itu Ambil snack Makan-makan dulu Nah Ternyata ada teman cewek Yang Kenal di jalan itu Punya kenalan Timsar Punya kontaknya Terus di kontak kan Kita nyasar Disini tempatnya Di hancur-hancur lah Ini kan kelihatan Habis dari ku Suaranya kan masih ada Masih ada Nah akhirnya kan Karena Jalannya Jangan Gak manusiawi Akhirnya Aku sama temanku Orang berdua Itu nyari cewek Yang lain dulu Yang lain tetap di setai Akhir aku naik Seengah jam Gak ketemu Turun lagi Turun lagi Yang kedua Aku naik Sama temanku Tapi beda naik Beda lagi Gak ketemu lagi Nah pas yang kedua itu Temanku bilang Turun naik Turun naik Waktu turun Jalan sing tak lewati tadi Tiba-tiba blank Habis jalannya Langsung jurang Langsung jurang Kan aneh Waktu itu Baru sadar Akhirnya temannya cewek Bingung Nangis Pas posisi panik semua Panik semua Nangis Pulang Setelah bilang Pulang Tep bisa Besok pagi Bukan jalannya kelihatan Oh iya mas Iya iya Waktu itu Blank Sudah pasrah Nah Lalu itu aneh Temanku tiba-tiba bawa Bawa minuman keras Oh gitu Bawa minuman keras juga Ternyata pas mau naik Terus minum Aku gak tau Dia di depan sendiri Waktu jalan Enggak Enggak di tengah Di tengah malaku Oh sampe yang di depan Yang sudah sering naik gunung klotok ya Di depan Temannya yang minum Di tengah Di tengah Terus Waktu itu gak bisa apa-apa Akhirnya kan nunggu tim sar Tim sar evakuasi Pas yang ketiga ini Aku naik sendiri Nyariin Cewek itu Itu setelah ketemu tim sar Belum Masih belum Masih belum aku nyariin lagi Nah temanku bilang Gede-gede Gini-gini Dibilang Kau ngasih kode Gak paham Kodenya apa Gak paham Terus aku naik Tak cari Aku naik itu kayak Berapa menit Tapi ternyata Satu jam Satu jam Lapas Kayak ada pring Besar Pringnya kayak Besar banget Kayak hampir Pohon ring Di jalan tadi Kita gak nemu ya Pring yang itu Lebih besar lagi Lebih besar lagi Terus ini Kok ada Kayak putih Gerak-gerak Gede-gerak 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 Aku bilang Duh Gak bener ini Ini kok gak bener ini Akhirnya aku turun lagi Bilangin Temanku sampe nyariin Katanya aku gak ada Satu jam Kembalik Bilangin Kamu nanti Satu jam Tak lihat Ini 15 menit Aneh Satu jam Dari situ Suare Gak lama Ada orang Potong-potong kayu Ngarit Gitu Malam Jam 12 malam Potong-potong Sama Kayak Rumput Disabit Kayak orang ngarit Kan kelihat Kederen Temanku Teriak semua Pak tolong Pak Tolong Pak Pak tolong Cuma Lihat gini Orangnya gak hitam Lihat Potong kayu Gak direken Gak dilihat Gak diabaikan Gak diabaikan Gak diabaikan Habis Matong Apa Kayu Kayu Jatuh Kadang-kadang Orang hilang Orang hilang Pas itu Kejadian Cemen nangis Tapi semua Lihat Berarti ya Semua Lihat Kondisi Malam Jam 12 Jam 12 Malam Waktu Kirap Tapi Tapi Habis itu Pertemu Sama Tim Sar Sama Tim Sar Dibilangin Mas Kalau naik Sini Kalau ada Suara Sewek Sama Orang Bapak Motong Kayu Jangan Dikuti Atau Jangan Ditemui Berarti Memang Sudah Sering Terjadi Mungkin Mungkin Seperti Itu Cuman Soalnya Walaupun Orang Sini Tapi Gak Gak Gerti Dibilangin Kalau Sampai Dilatangin Danu Gak Paralem Bali Sama Tim Sar Dibilangin Gitu Oke Pak Saya Gak Tahu Keren Akhirnya Tahun Berapa 2016 SMA 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 Akhirnya Turun Itu Waktu Turun Dibilangin Tim Sar Mau Naik Lagi Apa Nggak Akhirnya Kau Naik Lagi Gak Langsung Turun Naik Lagi Tapi Jalan Yang Nyasar Itu Waktu Kita Tadi Lewat Sana Itu Ada Nggak Kelihatan Nggak Kelihatan Berarti Tahu Tahu Tadi Lewat Nggak Pernah Ngerasa Ada Disitu Lagi Nggak Pernah Disitu Lagi Nggak Pernah Kok Ada Satu Pohon Paling Besar Setelah Pohon Satu Berarti Ke arah Candi Candi Itu Atau Ke arah Pedang Jadi Waktu Mau Ke sungai Iri Itu Ada Tiga cabangan Dua Tiga Aku Ambil Atas Tiga Lagi Terus 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 Akhirnya Bingung Putus Putus Arah Cuman Lewat Jalan Setapak Ikutin Lama-lama Kok Sempit 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 Tapi Pas Itu Kayak Pikiran Nggak Bisa Bisa Fokus Kebawa Nama Suara Nih Cari Izin Terus Padahal Jalan Nggak Normal Pasti Wajah Kamu Startnya Maghrib Maghrib Saatnya Maghrib Mok Miras Minum Pasti Aku Nggak Tahu Fun Pun Set Kalau Pacaran Disini Bisa Putus Tapi Kalau Orang Pacaran Memang Nggak Usah Kesinipun kan bisa putus tuh Iya loh bener kan enggak Maksudnya kan orang pacar enggak usah kesini kan putus Cuali orang nikah kesini cerai tapi waktu teman-temanku sindagi tahun segituan cuman ya aku mengundagi sebenernya di klopi enggak pernah lihat malam katanya kalau di klop itu malam malam di peringin gampang ada suara-suara gitu ya 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 banyak jaman dulu-dulu itu suaranya gitu kalau memang ini ngomongin sains ya kalau tadi kita udah dari sana dan lewat pering-pering itu dengan kondisi kelelahan deh itu apalagi angin ya biasanya ya waktu saat itu angin nggak enggak ada angin nah berarti resonansinya malah lebih jelas kedengeran suara gesekan mungkin itu kalau kalau dibikin logis tapi kalau secara metafisik mungkin ya ya mengalami juga gitu nggak tahu juga ya aneh lagi Hai dulu sempet tak terkam sesuara nih cuman ya Bebu yang satu sempet direkam tapi memang di rekaman kedengeran kedengeran cewek gimana tolong suaranya nggak dengar jelas jadi aneh waktu suaranya ini kayak di atas pas cuma pasti samperin nggak ada nanti dibawah suaranya banter lagi kalau kuntilanak sehingga aku kenal lo nggak gitu ya mungkin beda lagi ya ini guna anak sini seru juga sih tapi habis itu teman-teman yang cewek gimana kapok naik gunung apa nggak enggak ada kabar enggak ada kabar enggak lah mungkin ya ya aku sendiri yuk nggak pernah naik habis itu udah lama lah itu tadi yang tentang nyasar ya terus ada lagi cerita yang seru dari Mas Nabil ini temen-temen pernah dengar nggak kebakaran gunung penanggungan satu tahun yang lalu ini ini survivor ya bukan 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 penyebab ya bukan 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 tersangka ini termasuk survivor gimana itu bisa diceritain nggak kebakaran penanggungan satu tahun yang lalu pertama itu pendagiannya lewat jalur telogo lewat logo lewat logo ya sebenernya pendagian itu normal-normal aja juga nggak ada hal mistis juga nggak ada ya nggak ada apa-apa weh sebenernya lagi habis dari puncak apa pekel puncak pekel turun lewat jalur kendung gudi ya kendung gudi itu naik habis sandi yang terakhir wisnu wisnu kan ada kayak tempat lapang pancar ya nah itu ngecam disitu pertama itu rombongan empat orang aku lah ini ada yang lucu pas ngecam kan masak-masak udah masak enak-enak tidur lah aku paling aku itu paling nggak nggak bisa tidur soalnya nggak dingin jadi aku di depan sendiri tenda sendirian temen-temen tiga orangnya tidur semua di dalam tenda berarti mas Nabil di luar tenda di luar tenda sendiri ada orang empat orang pertama naik tanya mas puncak masih jauh tuh tak bilangin nggak tahu Mas belum pernah ke sini kayaknya jauh ya wis Mas kalau sampan kesel pengen sini aja mas tak bilang gitu dia pikir-pikir bilangnya enggak Mas nah lanjut aja lanjut orang empat ada lagi terus pendagi dari kudus nah itu orang empat juga nanya nanyainya juga sama mas puncaknya masih jauh tuh pas dia bilang gitu aku berdiri tak lihat puncaknya ya mas puncaknya jauh enggak jauh mas ya udah jauh mas aku bilang gitu tau sebenernya jauh mas ya jauh aku bilang gitu aku nggak tau kesini mas aku bilang gitu akhirnya pertama habis guion terus bilang ya mas angkem sini ya wih monggo aku bilang gitu ngecam yang orang kudus ini ya orang kudus ngecam sebelahku tau-tau pas habis bangun tenda itu bakar-bakar api bikin api unggun kena tunggun cuman sebenernya sama dia itu kasih kayak lingkaran dulu kayak batu oh dipakering rambat sebenernya cuman memang pas itu kan anginnya banter terus musim kemarau juga dan di Sabana ya itu halang-halang halang halang habis kejadian itu nah pas aku gak bisa tidur tak bangun temenku satu namanya Mas Rido Mas Rido bangun Mas Rido kenapa lo? apa? temenin aku yang luar aku gak bisa tidur akhirnya temenin sampai jam setengah dua belas aku dibilangin Mas Mas Rido bangun mas Saman tidur waaay kamu saman belum bisa sehat aku juga bilang gitu iya waaay aku bersama tidur iya baru tidur sekitar sengah zaman nah, ini lucu juga pertama kejadiannya lumusian nah aku baru tidur ini sengah zaman temenku bangunin aku mas 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 aku bangun iya kong mas 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 gini mas gini aku bilang orang bakar bakar enggak mas enggak orang bakar bakar aku bilang gitu aku bilang orang bakar bakar enggak mas kita bilang gitu tak dulu ewe kita tengoknya mau tak buka dikit tak lihat nih dia kan gak percaya lah orang bakar bakar dikirain barang gituan ojo mas kayak setan ini dimikir bahan naspati akhirnya aku aku ikut takut eh yang mungkin akhirnya ikut takut bingung kan aku koger tapi ini gak dilihat penasaran ini gak ilang tak buka seret wah tenan toh tak buka seret loh orang bakar bakar loh terus pari temenku keluar bilang sama barang buah mas abini nyala lagi mas akhirnya bilang gitu diguyang sama air yes oh berarti dia sudah sempat matikan ya sempat matikan sempat matikan cuman matikan ini cuma disiram gini doang gak sampai diciprati toh disitu ditinggal tidur tinggal tidur lagi akhir aku tidur baru tidur satu jam gak ada bangun nih bangun nih temenku terwiak-teriak masih tidur itu keluar langsung teriak-teriak kebakaran kebakaran waktu kebakaran tuh apinya masih kecil cuman muter kecil mungkin kalau dibukul tangan mati lah pikir kan alah biasa gitu loh akhirnya aku bawa air bawa air aku bawa air tak goyang air dua tak goyang langsungan bahkan gak kebakaran aku kena angin kekanan dari atas langsung satu pohon kebakar kalau berarti apa yang kebakar itu hilalang itu itu langsung kena angin terbang ke sebelah-sebelahnya ke sebelah pohon waktu ke pohon langsung rambat cobot pohon kaliandra itu pohon kaliandra pas itu koring banget itu temenku tak teriakin tak suruh keluar semua keluar-keluar nah waktu itu kan bingung tenda pasak dibuka semua jadi tenda pasak dibuka satu enggak lakukan temenku pas dibuka aku enggak pas perempian lantak bulan-bulan kesempatan saya coba 5 ngobong pagi dari temennya sendiri akhirnya pas waktu itu tendo tenda di packing nah tendaku tapi langsung tinggalin tanya sama temen-temen tetap benak nih berarti dua tenda rombongannya tidak tindaku yang single layer ke-2 sama ke-4 terus yang rombongan sebelah itu pakai kayak flash itu flash itu sama tenda-tendam nah itu itu situ cepet jadi waktu udah kebakaran langsung seset masuk tantas lari langsung timku enggak masih bowing oh berarti si yang dari kudus ini ninggalin apinya gitu aja langsung ninggalin langsung lari dia lari evakuasi menyelamatkan diri udah tahu lagi ini api ini enggak enggak bisa di hahaha nggak ngerti lah api ini tahu lagi api nggak bisa dikendalikan nih langsung lari lah timku masih bisa matiin apa mukul-mukul masih bingung sehingga satu mukul-mukul lah sehingga aku nyariin HP kan tapi penting bikin gue buat komunikasi laporan laporan kalau ada timsar apa polisi kita telpon nanti habis HP ini dapet terus packing udah sama tapi packing yang satu itu tas ditinggal tas ditinggal barang-barang semua tinggal tenda udah sempet kebakar banyakku terus frame juga tinggal kebakar semua gak sempet soalnya lah waktu itu aku ngikutin orang kudus soalnya aku memang bener-bener ini enggak bener enggak bisa dikendalikan aku enggak gerak cepat enggak bakar enggak gitu lah temen-temen itu masih barang aku enggak mikir barang pas itu aku mikir dia lari sekarang aku mikir lah lari ya sudah isok ini packing kan packingku udah gak semua sebenernya setengah-setengah tak tinggal aku lari ke atas lah pas lari ke atas kan batu tuh mas iya batu-batu tuh dia licin licin lah pas lari aku jatuh belum jatuh itu gak kerasa tau-tau kok pas aku bangun tuh depanku ada apa ini api josh 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 gitu nah temenku apa teriak-teriak mas mas sini mas tau nih aku soalnya kan memang kena kena api aku tau tuh kayak pingsan jatuh lah pas aku bangun tuh jadi karena aku pingsan gak kerasa kan aku bangun jadi wajahku kena api ini gak kerasa panas tau-tau gosong ini lah pas jualan jadi aku lari tuh kan api gak kelihatan lariku ngikutin suaranya temenku yang teriak-teriak ibu jadi ngikutin suaranya temenku ibu aku akhirnya ketemu temenku nah ya Alhamdulillah gak apa-apa gak apa-apa akhirnya pas waktu mau turun bilangin ah gak bisa mas gak bisa api ini nutup jadi arah bawah ke Candi apa ke Candi Wisnu Candi Wisnu ketutup ke atas ketutup mau ke tindas bagian kiri ya kebakar jadi kayak mau ke C udah ke C lah kanan ini jurang ya kanan jurang milik blank dan akhir turun gak mau-mau gak mau nyebak dulu nih jurang itu terus pikirannya anus gak pikir dulu pokok penting coba sih lah daripada kebakar ini jelas jelas gak bisa lah ya kebakar terus turun terus lah ini kejadian lucu lagi mas waktu itu lucu ya padahal hidup dan mati temenku kan ada julang di center itu gak kelihatan mas dasarnya di center gak kelihatan gak kelihatan mas temenku ini saat ini bawa kayu batang kayu dimasuk nih gak entuh gak tembak ini diangkat lagi matahnya kayu yang besar pas matahnya mau dimasuknya orangnya ngikut masuknya ngikut orangnya jatuh jatuh temenku pas dari bawahnya dengar mas mas dari atas kan aku mikir aduh aku mikir aku segitu akhirnya temenku dari bawah bilang ayo mas lompat tuh mas pas aku lihat aku gak berani pas aku masih mikir temenku yang dua langsung tutup mata lompat aku bingung aku gak berani ya lompatnya lompat ke jurang itu ya aku gak berani aku bener-bener gak berani pas aku mau pegang rumput rumputnya lepas jatuh pisar malah jatuhku malah parah soalnya di pinggir-pinggiran jadi kepala kun bentur-bentur jadi betul-betul duduk-duduk terus bilang mas gak apa-apa ternyata anu bawahnya itu pasir pasirnya jadi waktu diinjai kayak ngeresap ah iya gambut itu mas gambut enak kan mas ret nah waktu itu nyusuri sungai nyusuri sungai oh tau-tau berarti ini sampein kaburnya ke arah bawahnya jalan ke sarah kelopo sarah kelopo itu kan ada curahnya batu-batu sebelumnya itu gambut blank gitu mas iya blank ngeri itu jalannya jalannya ke sana nah ini jalan ke sana kan ada kayak kayak pohon apa pring pring-pring itu kan itu kan berduri itu mas waktu itu kayak rasa sakit itu gak kerasa mas jadi kukul gak gak pake kayu gak pake tangan gepuk gitu wak 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 jadi tangan berdarahnya gak kerasa sakit jadi gepuk dipukul-pukul iya emang buka jalan cepet-cepetan lah hape ini udah tak bilang temanku hape ini bawaan ya bawaan aku tak bawa sendiri nah hape itu temanku dimasuk nih dimasuk etas tiba-tiba gak masuk jatuh jatuh padahal padahal aku nyari bener-bener tentu tak bukain terus sia-sia cuman hape ku kejadian terus turun nah itu pas turun itu ada blank jurang jurang lagi jadi kan ambas habis patahan itu itu sebenar-benar gak isok di pesenter oh ini bener-bener gak bisa gak bener-bener gak bisa akhirnya karena kan dari apa sungai ke sungai sudah ada kayak jeda pohon ke pohon itu jeda nah mikirnya kan kalau pindah punggungan mungkin api ngerambatin ada waktu waktu lah gak langsung ngerambat ada waktu lah mungkin akhirnya pindah punggungan ngiri lah mau ke arah sarah kelopo dari bawah itu nah pas waktu mau lompat ke sarah kelopo lagi ada jurang lagi nah jurang ini bener-bener gak bisa dilewati soalnya ada pohon besar itu akarnya kayak ngentuh di bawah jadi waktu ngeliat itu puncaknya apa pohon ini kelihatan ini pohon bener-bener besar jadi kelihatan gak bisa mungkin gak mungkin ke bawah terus akhirnya kita turun lagi sampai ke jurang ke segitiga jurangnya nah itu udah dibatu akhirnya dibatu itu standby temanku standby aku aku tel eh waktu itu aku buka hp kan aku gak ada paketan cuman ternyata ini ada sinyal bonus telpon telpon telekomsel coba temanku telekomsel bisa ternyata tersambung sama basecamp waktu itu basecamp hidung budi gak salah apa lupa aku langsung telpon terus dibilangin pak saya terjebak pak berapa orang empat orang pak saya ini apa kayak gak di jalur lagi lah udah luar jalur bilang gitu yaudah sama turun aja terus dibilangin temanku pak ini gak bisa turun bilang terus kamu turun pokoknya turun akhirnya temanku nyobak turun kaki dimasuk ini gak bisa di gocelan sama teman-teman kaki dimasuk ini gak bisa gak ada pancian gak ada pancian itu memang bener-bener juga gak bisa emangan mas gak usah gak usah gak usah disini tunggu sampai pagi bilang gitu oh ya ya telpon lagi pak gimana evapasinya pak sampai turun gitu gak ada akhirnya dimatikan kan kan mungkin dari sana juga panik gak ngerti posisi kita nikmana kan mungkin gak paham posisi mungkin pikirnya disitu turun masih bisa pikirkan gitu sebenarnya udah gak bisa keluar jalur jauh itu udah gak bisa kan juga gak ngerti pegunungan penanggungan kita habis itu nah habis itu gak lama kan ngeluarin SB SB ternyata dibawa dua SB langsung buat 4 orang itu dua-dua jadi kak buat orang dua selimut soalnya pas waktu itu juga doingin mas tapi atas kebakar ya atas kebakar semua rata rata atas kebakar ini udah selamat dari api berarti ya ini ya udah selamat sekarang tinggal menyelamatkan diri dari dingin sekarang dingin dingin paket lengkap eh lengkap nah waktu itu kan aku harus berdoa terus pasrah lah mas air itu gak ada ini kayak telinganya kayak di aja bicara kayak dengung terus ya soalnya kan waktu kebakaran itu kan suaranya itu gak kete-kete itu gak kecil nanti kayak besar kayak perjan jadi di telinganya kayak apa kasar jadi ini akhirnya gak bisa kedengeran jelas jadi budek ya kayak budek gitu loh popok akhirnya disana nungguin pas pagi gitu kan teman-temanku doa terus lah tau-tau pas mau pagi hujan mas hujan itu hujan itu kayak hujan impun ya ya kabut cair hujan langsung hujan hujan ini lumayan airnya lumayan banter dingin tau-tau habis mati berhenti hujan ini berhenti ya itu nunggu pagi cuma sing atas tetep kebakarannya tetep hari sama tingsar evakuasi itu jam sengah 6 jam sengah 6 evakuasi jam 6 langsung di tempatku langsung bilang ayo mas naik mas naik mas akhirnya disuruh naik lagi disuruh naik ambil jalur-jalur sing ke jurang pertama itu ternyata itu ada jalan kecil itu ternyata ada jalan jalan kecil bisa dilewati ya weh dari situ kan udah evakuasi timsar aku di Candi apa tau dulu tadi Candi apa gitu Candi Cari bukan yang namanya perempuan Candi apa Cinta dari Candi Cinta di Candi Cinta sampai situ sampai situ jalan sewampit itu berarti yang kiri jurang itu di lewatnya sama timsar semalam semalam di Candi Cinta aku bilang pak aku bikin tidur dari kemarin pak aku bilang gitu wes ya weh saman tidur dulu aku tidur sampai siang akhirnya udah evakuasi turun udah aman yang kudus itu ketemu juga waktu orang kudus itu dia gak lewat lewatnya seluruh logo oh lewat logo juga dia muter dari puncak turun lewat jarut logo oh dia naik berarti oh naik bener naik dia naik turunnya lewat logo terus dibilangin pas pertama timsar ngomong ini kebakaran dikarenakan apa memang kemarau terus aku bilang gak pak gak kemarau pak sebelah aku bakar bilang gitu saking emosinya kan kita semakin aman biar gak ada apa-apa gak sampai gitu main safety tetep aja gitu kan biar pikirnya kan dapat efek jeral jadi kalau orang daki-daki kesana gak langsung angger-angger daki gitu loh berada berketap lah jadi biar bersih gunungnya juga terus akhirnya evakuasi ke base camp mana ke base camp gedung gudi gedung gudi dari candi cinta ke gedung gudi lahir ya berarti gedung gudi turun nah naik sana tanyai wartawan temu anjai terus akhirnya dia habis ditanyain terus dibilangin ciri-ciri ini orang empat gimana gak tahu pak kok orang empat pak aku bilang gitu ciri-ciri ini akhirnya orangnya ketangkep dikasih tahu foto ini tuh orangnya iya pak iya pak akhirnya iya terus aku aku sama timku diantar di polsek terawas polsek terawas sama orang itu polsek terawas pertama ditanyain polisi gak ngaku sana nih temenku bilang pas nih majet mas sama lah gak gak mau ngaku kita disini terus mas gak bakal pulang sama gak kangen sama ibu samban bilang gitu nah ini gak lama gitu oh iya mas akhirnya besoknya bilang kalau nyanggu nih ngaku kalau dia berhar dua hari di polsek terawas introgasi dua hari sampai ngaku memang nyantuk harus kalau nyantuk pulang berarti empat hari 4 hari 3 malam 4 hari semalam kan waktu kebakaran 2 malam di beskem pertama pun di berangkat di beskem tidur hari kedua di kebakaran ketiga di polsek 4 hari 5 hari 4 malam baru pulang sama ibu bilangin mas kesini gak usah mungkannya gak usah naik guna lagi lah bilang gitu akhirnya siang dari kudus itu ditahan iya ditahan itu gak ngertik lah gimana soalnya waktu pas dua hari itu polsek itu ngibilangin kendaraan ini gimana kuncinya kan ilang benerin kuncinya kasih vanjuritas kasih makan kasih uang buat pulang biar bisa pulang akhirnya kita pulang tapi pas pulang itu orang kudus belum disana gak ngerti kelanjutan ini ya gimana gimana gak paham tau-tau disana gitu gara-gara bikin api unggun itu ya gara-gara api unggun sekarang kan dilarang dilarang buat api unggun iya harus itu apalagi bikin api unggun di daerah angin di tempat yang mudah terbakar disana aduh komplit itu semua sih sebenarnya gak boleh nah itu terus berarti viral itu kalau kebakaran 2020 kelihatan kok saya dari rumah itu kelihatan merah besoknya gosong terus rencana mau celaka di gunung mana lagi kesasar kesasar kan udah disasar terus habis itu dibakar jadi semoga selamat-selamat semoga teman-teman yang nonton juga bisa dapet pengalaman bisa dapet rambu-rambu lah kira-kira kalau di gunung malam ada suara orang minta tolong itu lebih baik kita laporkan saja ke base camp nanti orang ranger yang tolong itu lebih amannya seperti itu terus kalau soal api unggun pastikan kalau memang terpaksa bikin api unggun pahami dulu tekniknya seperti apa tidak anggar terus pastikan sebelum kita tidur api unggunnya harus sudah padam tidak cuma api unggun penanggungan itu pernah kebakaran gara-gara orang masak di dalam tenda tendanya kebakar tendanya kebakar kan di tenda dom masak kompor kan tidak langsung keluar api mesti kan gasnya dulu itu kan ruang vakum begitu dinyalain mematiknya kebakar untung tidak ada korban jiwa ya sudah terima kasih mas Nabil atas sharing pengalamannya ini semoga tidak mengalami lagi semoga-moga mas semoga aja kalau mengalami lagi berarti kita ketemu lagi ya terima kasih telah menonton teman-teman sampai ketemu di konten kami selanjutnya